Mengamati Ciptaannya Dunia yang kita tempati adalah efek dari sang penyebab utama. Siapakah sang penyebab utama? Penyebab utama dari segala penciptaan adalah yang maha kuasa, yang maha tahu, yang berada di mana-mana. Ia mengisi seluruh ruang dari ciptaannya. Tidak ada satupun dari hasil kreasinya yang hidup tanpa nafasnya. Begitupun diri kita, setiap sel-sel di tubuh kita, hidup karenanya. Jika ia berada di mana-mana, artinya ia adalah cahaya yang mengisi jagad raya ini. Namun yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa sulit bagi kita untuk menyadari hal ini? Saat kita dihadiahi dengan penyebab individualitas atau ego, maka kita diberikan kebebasan untuk berkreasi. Sama seperti kemampuan yang dimiliki oleh sang pencipta. Namun, bagaimana masing-masing individu menggunakan kemampuan ini akan sangat unik, tergantung dari seberapa dekat kita dengan sang pencipta. Semakin kita menyadari cahaya cinta kasih yang maha agung, maka kita akan semakin menampilkan kualitas keilahian, seperti Yesus, Buddha, atau Krishna. Jalan kebajikan akan kita tempuh untuk membawa rekan-rekan kita yang lain kembali mendengar bisikan sang pencipta yang selama ini bersembunyi di dalam diri setiap individu. Seberapa jelas kita mendengar bisikan ini akan bergantung dari seberapa besar kemelekatan yang telah kita lepaskan di alam materi. Jika kita masih senang bermain-main dengan mencari sensasi kenikmatan di alam fisik, maka bisikan yang maha pengasih tidak akan bisa kita dengar, karena kita sibuk melayani individualitas atau ego kita. Namun, ketika berbagai cobaan hidup telah membuat kita lelah, maka kita akan mulai menarik diri dari kebisingan dunia luar untuk berada dalam kesendirian. Hanya saat pikiran kita jernihlah, kita dapat mendengar suara kata hati kita yang bersumber darinya. Banyak orang bertanya, bagaimana membedakan antara suara ego dengan kata hati? Suara ego akan membanding-bandingkan, mencari alasan, pembenaran, serta keuntungan pribadi. Sedangkan, kata hati akan menuntun kita untuk melihat dalam kejelasan, di mana kita kemudian memaafkan, mengikhlaskan, dan menerima. Bisakah kita membedakan keduanya? Bagaimana kita mengamati nafas, pikiran, emosi, serta sensasi yang kita rasakan di tubuh fisik adalah upaya yang kita lakukan untuk lebih memahami dirinya, karena kita adalah ciptaannya. Dengan mengamati ciptaannya, kita akan dapat lebih dekat dengannya. Saat kita tengah duduk hening, kita juga dapat mensyukuri segala ciptaannya selain diri kita yang dapat kita amati menggunakan intrapengelihatan. Baik itu awan yang bergerak tertiup angin, burung yang tengah mengumpulkan rumput kering untuk membuat sarang, atau mengamati bunga yang bermekaran. Segala ciptaannya mengandung cahaya dari yang maha kuasa. Belajarlah mengamati diri kita sendiri terlebih dahulu, sehingga kita akan dapat mengapresiasi segala ciptaannya di alam materi atau fisik yang hanyalah efek dari sang penyebab utama, yaitu yang Maha Esa.